Gula dan Kelapa Ngomong-ngomong sambilan gula dan kelapa, ada lagi nih kuliner khas Garut berbahan kelapa dan gula. Tapi kudapan ini pakai gula merah, Femmes. Namanya kue mayit. Tapi kue ini juga punya nama lain kok, yaitu kue sagon. Langsung aja yuk kita lihat cara bikinnya. Kelapa dan gula merah adalah bahan yang digunakan untuk membuat unti kelapa sebagai isian kue, Femmes. Sementara kulit luarnya yang berwarna putih terbuat dari beras ketan. Beras ketan ditumbuk untuk menghasilkan tepung ketan. Beras ketan harus ditumbuk sendiri, Femmes. Supaya lebih bertekstur dan gampang dibuat kulit kuenya. Kalau pakai tepung ketan yang lebih halus, biasanya gagal dibuat karena teksturnya terlalu lembek dan susah digulung. Setelah ditumbuk, saring tepung ketan, Femmes. Untuk membuat unti, iris-iris gula merah, Femmes. Lalu parut kelapa. Campur kelapa parut isian gula merah dan sedikit air. Aduk sampai gula merah mencair dan tercampur rata. Jangan lupa beri daun pandan supaya unti kelapa lebih harum, Femmes. Kalau gula sudah larut dan tercampur rata, langsung angkat aja deh. Selanjutnya kita buat kulitnya. Tepung ketan ditambah garam biar ada rasa gurihnya. Beri sedikit air dan aduk sampai rata. Air untuk menghasilkan adonan agak lembab dan lengket saat dimasak. Panaskan wajan, tuangkan setengah sendok adonan dan ratakan membentuk lingkaran. Langsung angkat deh, Femmes. Memasaknya nggak butuh waktu lama, Femmes. Cukup beberapa detik aja. Kalau kelamaan, adonan ketan bisa jadi gosong atau kering dan sulit digulung. Selanjutnya beri unti kelapa di bagian atas kulit kue. Terus gulung deh, Femmes. Walaupun adonan kulit kelihatan tipis dan rapuh, tapi aman kok pas digulung. Kue mayit ini sangat dikenal di kadung ngora garut, Femmes. Walaupun belum diketahui sejak kapan dikenal, kini keberadaan jajanan pasar ini sudah semakin langka di pasaran. Biasanya para pembuat kue tradisional ini hanya sesuai pesanan aja.